Pemirsa Anda masih bersama Newscreen, kinerja positif PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK hingga September 2023 diikuti juga kualitas kredit yang terjaga dengan baik pasca krisis ekonomi akibat pandemi. Hingga triwulan tiga tahun ini, BBRI sukses menurunkan loan at risk menjadi sebesar 13,87 persen. Kinerja positif PT Emiten BRI hingga September 2023 diikuti juga kualitas kredit yang terjaga dengan baik pasca krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto bahwa hingga kuartal tiga 2023 untuk kinerja bank only, perseroan berhasil menurunkan loan at risk atau LAR menjadi sebesar 13,87 persen. Hal ini menunjukkan perbaikan karena LAR tersebut menurun jika dibandingkan dengan September tahun lalu yang sebesar 19,28 persen. Loan at risk perseroan pada 2018 hanya 9,17 persen, pada tahun berikutnya pun tak berbeda jauh yaitu 9,78 persen. Setelah Indonesia dilanda pandemi pada 2020, LAR BRI melonjak menjadi 28,26 persen. Di 2021 persentasenya turun menjadi 24,11 persen, sementara sepanjang tahun lalu turun menjadi belasan persen yaitu 17,11 persen. Membaikannya LAR diikuti juga dengan kualitas NPL yang terjaga, di mana hingga pada akhir September 2023 tercatat NPL BRI sebesar 3,07 persen, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu. Penurunan NPL tersebut disebabkan BRI sedang melakukan upaya bersih-bersih portofolio kredit, terutama kredit restrukturisasi terdampak COVID sebagai bagian dari soft lending strategy yang diimplementasikan sejak tahun lalu. Tentunya upaya ini membutuhkan cadangan risiko kredit yang cukup, di mana BRI telah melakukan pembentukan biaya CKPN yang besar selama periode pandemi sampai dengan 2022. Dengan meningkatkan rasio loan loss reserve dari 4,4 persen pada 2019 menjadi 8,21 persen di 2022. Tim Liputan IDX Channel Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!